Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo tulur semuanya Gimana kabar? Gua mahadamang Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Panjang umur dan selalu dilancarkan Rizkinya ya Amin Di video kali ini kita akan review pesanan ya Ini pesanan unik ya Baru pertama kali Untuk pesanan ini yaitu Kita dapat pesanan Box yang belum dirakit Jadi potongan saja ya tulur ya Dan Kita sepil dulu Yang di depan kita ini ya Ini ada ready box planar Ini box planar 3 in 3 in Dan Harganya Rp40.000an saja Untuk detailnya Untuk sikunya ini ya tulur ya Nah sikunya modelnya seperti ini Rapi ya Ini semuanya kayak gini Halo tulur Kita tes TPA3110 Ini sudah jadi ya Sudah siap Kita tes Kita pastikan normal Kita pastikan normal Sebelum kirim Ini bosku dari Cirebon Yang pesan ya Dan Ini tadi Box bahan Kopridu E3 in Lin Ares 1.5 in Planar 2 in Oke ini ya Siap Kita packing Dan kita pastikan normal powernya Kita tes channel 1 dulu Yang sebelah kiri Mereka 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 Dan kita Oke, channel 1 normal, channel 2 Kita buka dua-duanya Oke, mantap dulur Kita siap pakai yang kirim ke Cirebon ya Salam satu opi Jangan lupa like, komen, dan share-nya Sebelum lanjut ke videonya Kita sepil dulu yang di depan kita ini ya Ini bok planar 3 in bolo Ini spesial Untuk garapannya Insya Allah dijamin rapi Kita sepil dari dekat ya Ini yang paling atas saja Nah, ini untuk sikunya sendiri Nah, dibuat beda ya Dibuat seperti ini Jadi lebih rapi ya bolo ya Ini dari dekat ya Kita sepil dari dekat Gimana menurut kalian? Rapi gak bolo? Pasti dijamin rapi Oke, terus planar spesial ini lagi Iseng-iseng rakit planar dari brewok yang terbaru Yaitu planar top rootnya Ini modelnya Ya, ini yang lebih gede ya Untuk detailnya Nah, detailnya sama ya Dibuat serapi mungkin Jadi Saya sepil dari dekat Oke, untuk harganya sendiri Yang planar biasa 3 in double Eh, 3 in double Harganya cuma 40 ribuan Detailnya ya Seperti ini Bisa dinilai sendiri Oke, ini sudah ya Untuk review Singkatnya Nah, yang pesanan utama tadi adalah Ya, ini ya Telur ya Modelnya potongan saja Ini modelnya potongan saja Ini ada box Cobre Cobre 3 in Cobre 3 in Skemanya Dari MSC Project ya Custom-an sendiri Jadi, tidak plek ketiplek Sama Cobre yang aslinya Nah, ini tutup samping Depan Buat lubang anginnya Ini segitiga Di samping ya Ini untuk pertengahan Terus Ini bisa dikasih Depanan sini ya Siku-nya lagi Ini lubang speaker-nya Ini tinggal coplok ya Tulur ya Ini tinggal coplok Coplok Ini Karena 2 box Ini ada 2 Ini depannya Ada 2 juga Terus Ini bagian Ini bagian ini ya Samping kanan kiri Dan ini bagian belakang Ini bagian atas bawah Ada 4 Karena 2 box Lanjut Lanjut Nah, ini Sudah Ini Boco Cobre 3 in Ya Custom by MSC Project Terus Selanjutnya Ini agak kita Pinggirkan Ini Ada lagi Box Line Array 1,5 in Boco Ini bagian Samping kanan kiri ya Ini bagian Kayak twitternya Ini dibuat Gini Tinggal Jadiin 1 Seperti ini Enggak kelihatan Nah, seperti ini ya Kayak model twitter Corong Ini bagian belakang Ini bagian depan Nah, ini yang twitternya tadi ya Ini tinggal coplok ya Ini tinggal di coplok Tinggal di coplok Tinggal di coplok Dan ini bagian atas Bawah Sudah itu saja Kalau Line Array kan cuma 1 ya Tapi si double Nah, selanjutnya Planar 2 in Planar 2 in Disini Ini modelnya Untuk Kayak gininya ya Ini sudah saya Ukur Sedemikian pas Ini untuk Siku bagian pinggir Ada 8 ya Ini sudah saya siapkan Ini sudah ada Tandanya Jadi sudah Seratnya ntar Dikira-kira ntar Pas ya Jadi lebih rapi Ini modelnya Enggak siku Seperti ini Cuman Nempel atas Bawah ya Nah, ini kan dibuat Lebih panjang Sebelah Ini ada 8 Untuk 8 sisi Terus Ini buat Cekat-cekatnya Tak kasih banyak Ini Bisa ada Kebutuhan Untuk di cobre Juga bisa Tambah sekat Biar enggak geter Ini bagian depannya Saya custom ya Biasa Angin-anginnya Cuman Kanan-kiri Saja Karena Biar lebih Low-nya Lebih ada Untuk Model planner Ini ya Yang saya rasakan Kalau di Angin-anginnya Ada semua itu Lebih mid Mid-nya Lebih keluar Daripada Low-nya Tapi kalau model ini Menurut saya Low-nya Lebih keluar Jadi Angin-anginnya Jangan semuanya Terus ini Bagian belakang Ini samping Kanan-kiri Yang ini Yang bawah Berarti Tinggal Atas bawahnya Ini Sekat tengah depan Sudah lengkap ya Tulur ya Ini tinggal Siap kirim Dan Satu lagi Power TPA 3110 Siap Pakai ya Tanpa adapter Dan Bonusnya Saya Kasih Kabel input Seperti ini Ini Untuk kabel inputnya Saya Bonusin Nah Mungkin sekian dulu ya Review kali ini